Intro Nah jadi gimana? Tadi ketemu sama Garaga Ditodong apa gimana? Ditodong tadi kan? Lewat Sebenernya kan mau janji kan? Habis ketemu dijangkis sebenernya Dijangkis tadi sudah nyariin uang Dan kita kasih clue tentang table itu Cuman kuncinya tadi belum sempat kita kasih Tapi belum saset-saset dia sudah nemu ternyata Cepetan Belum ada 30 menit Itu donat Tetap donat itu ya? Donatnya basi rupanya ya Semalamnya dia taruh tidak di kulkas rupanya Taruhnya di berangkas itu Sudah mungkin enggak Yang clue nya tetap sama kan? Lupa kasih gambar Clue nya sama-sama Kincir anginnya tetap Oke oke Nah terus Mau janjian sama Garaga? Ya tentang rumah itu kan? Karena dia tadi Balikin lagi tentang rumah itu Terus ketodongnya kan Gara-gara apa? Dia salah orang apa gimana? Mungkin karena kita lewat tadi disitu ya Area dia Kita memang sudah pakai baju ini Entah kenapa Nah, airnya tinggi sekali Ya tiba-tiba Yang lain Kami disuruh Si Albert tadi disuruh turun tadi Karena Albert tadi Mereka nodong luan ya tadi ya Mereka nodong luan Iya, nodong luan Jadi gini aja lah bos Ini kayaknya kalian cerita potong-potong gitu ya Oh iya biasa-biasa aku tuh cerita itu inti-intinya aja sih Iya, intinya lagi nih Kita dari kota ke muka bengkel Sengaja ketemu di depan tempat kayu Kayaknya mereka lagi begal Soalnya lagi berhentiin orang juga Nah, terus sekali pelanin mobil Nah, sekali ngomong 15 menit lagi ketemu Itu Nah, mereka ke depan mobil nodong nih Satu orang Hmm, gak kedengeran kali terus Terus nodong Habis nodong Dibilang 15 menit lagi kumpul Eh, ketemu Terus kata mereka Lah emang lu tahu kita siapa Terus padahal pake baju yang sama Baju yang rompi Namanya gak tahu Kelompoknya tahu lah gue Terus udah kayak gitu Udah nodong Gue todong balik nih Dari dalam mobil Nah, terus ciba-ciba Satu orang dari Malaysia Nodong ke gue Abis nodong ngebentak si Elsa Terus disuruh turun Nah, tapi dari awal itu Nada mereka udah tinggi Ya kan nada begal ya kan Iya Bener dong Aman aja terus Udah, salin todong-todongan doang Terus tadi waktu Udah disuruh turun Terus dikali turun Kalian dibentak-bentak Dibentak soal apa tadi? Bentak abis tadi Pokoknya Tariak-tariak lah mereka Terus saat gue bilang Ini kan 15 menit kita ketemu Kenapa ngobrolnya sekarang? Gue gituin Udah tuh cabut Kembali lagi intinya tentang rumah Itu dia Ken sih thank you 5 member gifnya ya Hmm, tadinya gue mau percepet Masalah rumah nih Kan attitude-nya agak kurang ya Kurang sekali sih Maksud gue kalau memang Dia mau begal gitu kan Kalau memang itu tahu lo Berarti posisinya tahu dong itu lo kan Lo gak pakai topeng apa gimana? Gak-gak-gak Kalian gak Harusnya kalau dia tahu itu lo Yaudah Gak usah So-soan jadi begal gitu dong Ini kita berbisnis Kita Saling bantu Saling feedback Cuman kalau attitude-nya kurang Gak ada kewajiban sih Buat kita-gitu Mendingan Prioritasin yang lain gak sih? Benar sih Kayaknya berubah setelah kita menjual 15 Pieces Wah itu dia yang gue bilang Ini Kita untuk sementara percaya dia Tapi gak tahu kalau Udah pegang senjata ini Karena tadi mereka ada 3-4 orangan lah yang pegang Tapi yang nodong cuma 2 Itu yang nodong yang Gak begitu kenal lo nya ya Pakai masker semua ya Pakai masker semua mas Jadi kita gak tahu mana yang Siapa Oman, Mandra atau si Si itu ada gak? Si gimbal-gimbal itu ada Kayaknya tadi nodong pertama si gimbal deh Tadi Si gimbal ya? Iya iya Yang nodong paling pertama ya Si gimbal Si gimbal tangnya lagi deh ya Iya iya Gue inget rambutnya Gue gak tahu namanya Pokoknya gue tahu gimbal aja Iya bes Si gimbal ini tadi nodong paling pertama gue ingetnya Tapi yang nodong kedua gue gak tahu Pakai topeng salah Cuma ada bikin gertaknya doang ya Mereka beretinnya Agak keras ya Iya Iya itu kayak Kalau mau dikeras-kerasin balik bisa Cuman akan tidak jadi kondusif Dan akan menjadi suatu yang Terlalu awal Mereka tuh Iya terlalu awal Sabaran banget Bener nih Kalau saya membentak Takutnya Mental nantinya Ah itu dia Ya udah Mereka kemarin minta Ini kan Jual Yang barang-barang mereka Lu telepon aja sekarang Lu punya berapa barang Kita beli semua Nah Pelat Grip Sama Halo Pipa Ya 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 sudah Tandu Bentar Kita ngobrolin dulu ya 40 40 40 Gimana Boss Eh Command 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 40 Ada lebih nggak 40 40 40 Pipa 40 Dia punya Nggak lebih Ada lebih nggak itu Apa 40 doang tuh 40 doang adanya Oh ya udah Bisa adanya aja 40 kita ambil kan ini Mister Yes Nah kita ambil Oke 40 40 Yo Harga masih sama kan dia Harga masih sama Ini kita ambil Banyak Kita Bikin AK Banyak Buat Kita-kita aja Sisanya baru Pistol 50 itu ya Buat mereka Kalau memang Mereka mau beli banyak Udah nggak usah di kuotain sekalian Ayo SMG kemarin ambil deh Kalian ambil SMG Oke Ini ngapain Ini ngapain Ini ngapain Ngapain Tambahan Nambahannya mulai ya Hahahaha Terima kasih Terima kasih Saatnya pake fitur Loncar Hahahaha Minggir lelele Elsus Minggir 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 Jangan disitu Hahahaha 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 Ya Itu kan mobil Bisa-bisa Opur titip Mopur Mobil gua sih Lompat ya Kalau mobil ini kok lebih kayak Yaudah turun aja Hahahaha Santai bang Kek lah gua gua aja gitu udah lewat monggo-monggo Kalo gua gitu kayaknya nyangkut dah mobil gua Udah bunyi kerosak-kerosok tadi Mau nyasi tapi gak usahanya Kita lewat mana? Lewat situ nah Agar juga dia emang harus parkur dulu ketemu kalian ya bang ya Lewat sini sih Lewat situ bisa Oh lewat situ Mana mobilnya yang kalian bawa bareng dulu dimana? Di depan Mungkin kita gak bisa parkur bang lewat sini Lewat situ lewat situ Lewat sini lewat sini Lalu sini lebih gede Ya udah masukin Tari bareng tau midahnya ke depan Itu bawa di satu mobil berarti Nah iya diinjak aja itu mobil Turun 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 Eh turun 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 Enak banget Barang di mobil berarti 40 40 40 Harga sama ya Harga sama 25 ribu berarti 40 kemana 1,5 berarti 3 juta berarti ini kan? yoi barang di mobil yang mana aja? di mobil evo mobil sugoi mobil guardian gua cek ya? temenin tuh ntar nyolong ya bang gila siapa yang ngomong tuh? gak tau tadi yang gimbal yang gimbal lu doang sih yang gimbal sih hahaha banyak juga ini modnya kalian gak bayarin mobilnya bang? kok lu jual sama mobilnya sih? apa sih? paling paling oke lu kagak notip kagak dinyalanya lele oi kenapa? ceritain yang kejadian di paleto tadi oh yang aku ketemu mbak cantik tadi japan yang mana sih? yang tadi tadi kan kita kan lagi jaga tol kiri itu kebetulan mas masnya nih lewat kalau lewat tol kiri ya harus ada uang jalan lah gak peduli siapapun itu tapi masnya tadi agak kurang kooperatif ya bang ya? agadah gua kan datengnya agak telat nih tadi terus gua tiba-tiba ngeliat nih orang yang duduk di belakang tiba-tiba nodong dari mobil lah maksud gua eh gimana ya lagunya tuh tolong banget iya sebentar nah itu gimana? lu tauin dalam mobil itu siapa tidak? tau kan gua bilang tadi kan tadi temen gua juga bilang kita gak mandang siapa iya kalo lewat tol kiri ya iya gak peduli kita mau siapapun itu tapi kalo abang bawa aka sih ya mungkin lewat dulu ya bro ya siapapun berarti ya bisnis-bisnis jalan-jalan gitu bang yaudah tadi uang jalannya berapa? enggak ada enggak dikasih enggak maksud gua berapa harusnya? harusnya 10 ribu sih nah kasih kali enggak kasih enggak berapa lu? enggak bisa ketau lu kasih aja lu kantong 1 ribu ya gua denger sih ada yang dibentak tadi cuman kalo etikat baik sih ya ke orangnya biar clear nih biar langsung aja ngomong gitu oh berarti kalo ngebentak tuh gimana? enggak boleh kah? dia tuh emang biasa lebih jalan kalo ngomong keras begitu sih iyee itu kan leluh yang dibentak kan enggak kayak lu kehidupannya ya kan tapi gimana lah masa harus gua tau dulu kehidupannya gimana? masa harus gua cari tau dulu nih orangnya kayak gimana? kan enggak mungkin panjang banget gitu kalo misalkan nih gua enggak terima gitu ya terus gua minta lu minta maaf ke orangnya gitu lu terima apa kagak gitu aja deh biar simpel kalo kagak bilang kagak kalo oke bilang oke biar simpel aja iya jadi gua disuruh minta maaf karena gua ngebentak lu enggak tau bukan leluh bukan leluh atau gimana gua enggak tau pokoknya yang ngerasa ngebentak aja iya iya tadi gua yang ngebentak gua yang ngebentak eh gue tadi disuruh minta maaf buat ngebentak nih iya kalo lu mau silahkan kalo gak mau gak apa-apa bebas aja siapa yang merasa gak enak dibentaknya biar gua berarti kan gua ada tujuan gua minta maaf ke siapanya kan ya mungkin buat yang di mobil itu kan jatuhnya lu general kan tadi gak berarti semuanya nih yang ada di mobil itu gua minta maafnya sampai gimana bebas gimana lu aja pokoknya semuanya sih ya kalo mungkin ya kalo untuk yang cewe oke gua minta maaf cuman kalo untuk yang cowok gua gak mau sih yaudah gapapa gapapa aman aja oke emang gini kalo misalkan lu tadi ngebentak gua tadi ngebentak gua juga mau minta etikat baik dari temen lu yang nodong anak-anak gua kan namanya di jalan saling nodong udah biasa kan nah bilang saling nodong udah biasa masa di jalan ngebentak gua disuruh minta maaf menurut lu gimana coba cuman masalah ngebentak gua disuruh minta maaf temen lu udah ditodong nodong balik gua udah ngasih pilihan kalo memang lu gak mau ngapapa iya gak ada masalah cuman lu mempermasalahin itu halnya lucu gitu gua suruh yang temen lu yang nodong minta maaf balik lu bilang itu hal biasa di jalan sedangkan gua cuman ngomong lu yang ngomong kok tadi gua cuman ngomongin apa yang lu omongin iya makanya coba lu ini deh lu lu pikirin lu ngebentaknya karena apa tadi karena ditodong balik apa gimana gitu aja dulu iya karena temen gua ditodong makanya gua todong terus gua cuman ngomong berarti yang nodongnya tadi kan berarti kan yang lu todong tadi yang cowok makanya lu gak mau minta clear kan berarti kan ya kan iya iya maksud gua gak ada masalah ya udah tau lu gak mau minta maaf juga sama itu ya aman aja maksud gua ada ada pengepul baru yang namanya kali lu bener le sama yang namanya Albert tapi lu biasa bareng tuh kedua pengepul apa sih pengepul apa sih pengepul barang-barang barang-barang di sneaker entah itu tambang entah itu payu entah itu apa hmm kenapa itu gak maksud gua gini lu kan udah tau lah bisnis lu kan udah dari kita tuh udah lengkap gitu kan itu lu ngapain juga gitu turun-turun sampe nyari-nyari ngepul-ngepul lu bisa aja matiin bisnis kita juga matiin bisnis apa gua jualan maksud lu apa gua jualan maksud lu matiin bisnis apa sih lu lu ngepul-ngepul ngepul-ngepul barang-barang di sneaker paham gak sih ngepul nerima nerima iya gak usah ngajarin gua iya makanya maksud gua gini loh lu kan bahan-bahan udah lu jelasin lu cuma ngebutin ini ini yaudah maksud gua gak usah sampe turun-turun buat ngambil-ngambil dari sneaker kita sih bukan masalah iya kenapa lu ngatur kita maksud gua kenapa gini 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 kalo misalkan gini gua tau duit lu banyak kan yeh gua tau duit lu banyak lu kan bisnismen lu bilang gua tau duit lu banyak terus kalo misalkan lu main di pasar juga yaudah lu main sendiri aja kalo gitu berarti kagak bakal bisa gua ngalahin sama lu main apa sih coba coba nih ini dia kemarin ngambil 500 kayu udah 500 kayu doang titik tuh yeh 500 kayu ini sebanyak apa sih ngepul itu yang lu maksud nih gini lu bilang sekarang disini 500 kan sedangkan kemarin gua tanyain sama penyentor-penyentor gua itu rata-rata udah dijual lu bilang sama kale kalo ga sama Albert tuh biasa berdua bareng nah gua ga ngerti tanya aja maksud gua ngepul-ngepulin matiin bisnis apa sih kalian masih hidup kan sampe sekarang juga bisnis kalian jalan kita pun nampung maksud gua gitu loh untuk saat ini bang untuk saat ini kita masih ada stok cuma kalo misalkan semuanya diambil terus gimana siapa yang semuanya diambil pertanyaan gua itu aja ga ada yang semuanya ngambil kemarin rata-rata gua ketemu sama penyentor gua rata-rata ya gua catet ya iya rata-rata iya rata-rata nih rata-rata itu bilangnya jualnya kalo ga ke kale biasanya kabut tuh mereka biasanya berdua bareng tuh nongol apalagi di kayu kemarin aja gua ketemu tujuh orang yang biasanya nyetor ke gua tiba-tiba iya tujuh orang tujuh orang yang biasanya nyetor gua ke gua tiba-tiba barengnya udah habis semua tapi udah dijualin ke siapa ke gua lalu terus yang nyetor akhirnya cuma satu orang ya percaya banget tuh ya lu iya dengan infonya valid tuh ya valid banget lu kan gini dia ngomongnya ah yaudah ya kan gua bukan menganggap itu sebuah kebenaran gua cuma bilangin kalo misalkan emang bener lu sampe ngambil juga di pasar ya ini ga usah dah lu ga kasian sama kita eh blueprint yang lu eh blueprint yang lu eh blueprint yang lu nikmatin sekarang itu itu kan hasil dari kita juga nah iya denger ya kalo kita ga nyoba gimana caranya gua ngasih akses ke lu maksud gua gitu kan gini lu bisa tinggal ngomong sama gua lu butuh apa gua siapin dari kemarin juga begitu lu butuh apa gua siapin kerjaan kita cepet eh blueprint yang lu pake itu hasil dari kita nyoba-nyoba nge-research lu inget ga hari pertama kita ketemu masalah research-research nah itu salah satu tindakan kita lagian yang kita ambil juga ga banyak gitu loh ga banyak lu bilangnya ga banyak nah sekarang nih dari lu lu bilang ga banyak ya intinya yang kita ambil ga banyak kalo yang lu denger 10 ribu orang 7 orang berapa orang ga ada itu sama sekali yang gua tau dia ini ngambil paling dari 2-3 orang udah itu pun buat barang-barang tertentu doang gitu dan itu lu ribetin juga maksud gua kalo kita ngomongin matiin bisnis yaudah gua ga bakal supply lu itu baru matiin bisnis gitu loh sekarang supply lu gua yang ngambil semua gua yang ngambil hasil jadinya pun gua kasih ke kalian harga paling murah disini apalagi maksud gua tuh ga ada puasnya apa gimana sih bukan masalah ga ada puasnya ya karena ini kan yang gua bilang gua kan yang gua denger gua ga bilang lu juga yang ngambil semuanya nah makanya lu langsung percaya apa gimana lu kan ngomongnya seakan-akan tuduhan itu udah 100% bener gua ngomongin semua nampung semua nampung apa ya semua nampung gua ga nuduh gua cuma bilangin kan tadi gua bilang kalo misalkan emang lu sampe turun ke pasar lu bisa ngambil ga ada ga ada gua bilang gitu di awal awal barang-barang itu cuman research itu pun cuman ya elah bikin berapa sih pistol apa emo-emo gitu kan emo pistol emo rifle kayak ya ini gua kasih tau aja ya itu cuman buat kita doang kenapa lu berarti bikin pistol lu berarti bikin peluru juga kalo gua ga bikin lu ga bakal bisa bikin hei ngerti ga paham paham itu buat mereka sendiri man kalo gua jualan tuh ya keluar baru tuh lu masa lain matiin bisnis lu baru lu punya alesan lu lawan gua di jalan boleh gua paham ya makanya gua kan tadi ga menuduh maksud gua gua cuman bilangin ga menuduh hei bentar bang jadi maksudnya oban tuh gini abang-abang tuh jangan main di kayak tambang bahan-bahan dasar yang kita bikin yang kita jual ke uang tanpa lu ngasih tau dengerin ya tanpa lu ngasih tau kita udah tau kalo kita mainin seperti itu kali kepancing akhirnya dimakan guys kita tau lu kagak usah ngajarin kita nah itu dia dia ngajarin ngajarin ikan berenang tuh ngapain sih maksud gua aman aja sih kalo lu aman gua aman gitu udah itu aja sih kalo lu bilang ngepul 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 emang di kota ini kita doang lu kagak nanya ke orang-orang kelompok lain tidak masalahnya mereka nyugit nama anggil orangnya kesini depan gua oke yaudah kalo gitu mungkin lu duluan ngepul tuh mobil kita susah keluarnya gede banget tuh yang itu yaudah yaudah ini tuh ya ini tuh ya gue yang parkur sana kayaknya pake mobil ya duluan ya ini tuh ya zero sekarang ya lu tiado będziemy akhir nya gua pancing-pancing keluar oke…. Gak terima ngeliat gue Dilawan-lawan mulu itu makanya Marah dia Achievement ya Achievement unlock ya guys ya Sejujurnya gue gak begitu hafal nih Kalo rute dari atas Ah keliatan sih Sebelah mana sih Itu garasi kita juga kan Iya cuman Ini maksudnya Iya yang belasan aja tuh Kalo kita turun dari kolam berenang Eh kan barangnya Di mobil ya Kenapa kita masukin di mobil Keluarin dulu dong Eh lu duluan Barang gue banyak Taruh senjata dulu aja sama baju Udah ada liat buka Gak masih liat Gak ada liat buka Tadi gue tunggu Gantian nih Gantian 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 Bisa aja sih ini Kalo makanan sama Ini gue taruh dulu Kayaknya pelat senjata tadi 22 guys Nah itu 40 Nah itu 40-40 kan ya Iya 40-40-40 Pas kan tadi Kenapa kan Pas 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 Pesanannya 20 ya Abis kan 15-15 Kemarin kita bisa bikin 3-3 apa 4-4 ya 3 Eh 4 Kemarin bos nyoba kayaknya bisa deh Tapi jangan Bisa sih 4 Tepuk berat ya 4 bisa tapi kayaknya harus kosong banget Tidak Barang taruh dulu deh Barang taruh dulu Udah Kan ada blueprint deh nih Tinggal tangan kita cepet aja Luar meledak nih deh Tutor nih deh Ini gak disini Lek rumah Ini disini Aduh Ada pickup lewat barusan Kayak gak pernah liat pickup Ayo disini Agak horror ya Lagi begini Tiba-tiba dia lewat Eh Bert lu nampung Kayu emang banyak banget Kagak gue ngampung Ini barusan nyetor 500 Gue minta ya Kemana itu nyetornya Kesinilah Oh kesini 500 dong kan Iya 500-500 doang Gue ngambilnya bos Ambil 200 100 gitu-gitu Gue gak ngerti Maksudnya gue gak pernah Ambil di atas itu Ntar gue coba 4-4 nih Berapa kilo ya ini Gue coba 4-4 deh Eh itu apaan? Eh eh apaan? Ya Allah Gagal dia Gagal kali Ada yang gagal Kale 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 Aduh Jalar pula Ah Kale Itu Si Elsa gagal Jangan masuk Jangan masuk Jangan masuk Jangan masuk Jangan nimpel Baru aku bilang Pinter nih Elsa bisa crafting Bakar Tolong jangan sampai kalian Pakain ya Sinyal ya Oke Jangan kalian Panic button ya Jangan dah Jangan berteriak ya Nanti tetangga dengar Kebakaran rumah kita Datang polisi nanti Tolong Aduh Aku bilang ku punya Tadi si Elsa bisa Saya denger Ada yang meledak Kayak pak Jadi pak Di daerah sini pak Makasih ya Ini pak korban Kayaknya pak nih Mau nizin pak Di laporan kami Ada Tindakan kriminal Di Lokasi Ini pak Tindakan apa tuh pak Kalau boleh tau Ini ada laporan Cuman kami Belum mengetahui Tindakan apa yang Dilakukan Makanya kami Ke lokasi Untuk meninjauh langsung Untuk melihat Apa yang akan dilakukan Gitu pak Ini dia kayaknya sih Apa tadi Kayaknya ada Percikan-percikan api gitu pak Gimana pak Kayaknya ya Tadi saya melihat Ada percikan api Dari luar nih pak Dari luar Iya Tapi bapak Lihat ada Tindakan-tindakan kriminal Yang ada pak Didekat sini pak Oh itu mungkin Langsung tanya ke Orang ini kali Kalau inget ya Coba ini Soalnya Kita nemuin dua orang Lagi jalan-jalan pak Lagi jalan-jalan Ini dua orangnya kenapa pak Mobil kita kemana Kali di colong ya Itu tadi Diambil supir angkut Supir angkutnya lari pak Astaga Ini kayaknya mereka Korban apa gimana kali Mana tau Kita tadi Tergeletak ke nido orang Entah kenapa Tadi ada Percikan api gak sih Mataku salah Ada Tadi gara-gara angkut tadi itu loh Angkut yang tadi Seperti yang angkut itu Berasap Nabrak itu Pohon itu Ini Bapak ngeliat ini Apa ada Korban pingsan itu Berada dimana pak Disini pak Disini pak Ini tadi angkut disini pak Posisi nabrak ini Pohon Berasap ya kan Mobil kita di depan sini Mobil kita di depan sini Angkutnya keluar Nabrak mungkin Nabrak tadi Orang itu tadi Berdua mungkin jalan Gatuh pokoknya Kayaknya emang ada Percikan-percikannya gitu deh pak Iya Bisa diperiksa langsung kali ya Periksa Periksa rumahnya pak ya Boleh-boleh Boleh pak silahkan pak Silahkan pak Gara-gara ditabrak tadi kali Aku Ah Sedikit pincang Untung aku lompat Mana tadi ya Wah makasih Nambah-nambahin Makasih Gue habis beli di rumah sakit nih Oh iya iya Boleh pak silahkan pak Silahkan pak Boleh-boleh pak Silahkan pak Silahkan Katong Ini Saya pindahin mobilnya Dan rumah siapa ya Halo pak Iya pak Rumahnya bagus Ini Bapak siapa ini Oh saya Oktober Kalau gue tahu Ini rumah Kemilikan saya Kurang tahu ya pak Saya lewat Soalnya sama teman saya Oh bapak lewat Iya Eh di luar Di depan mungkin Siapa ini Ya pindah lagi Anjing Anjing Mungkin karena ada Tindakan kriminal Saya boleh izin Gledah bapak-bapak sekalian Ya takutnya ada memegang Barang yang sajam Atau Oh boleh pak Boleh pak Boleh pak Boleh ya Boleh pak Boleh pak Boleh pak Boleh pak Boleh pak Silahkan Silahkan pak Silahkan pak Ini Pipa senjata dan grip senjata buat apa pak Ini kebetulan Mainan mainan pak Ini buat airsoft gun pak Cuman saya gak tahu ini pak Dari teman saya Katanya Ini bisa buat mainan Ketika gitu Ini tidak boleh pak Ini Alat-alat untuk Membuat senjata pak Senjata Ini maksudnya kan Senjata api Ini kami cita terlebih dahulu pak Saya hanya meminta keterangan kepada bapak Oh Senjata Silahkan nanti bapak ke kantor Untuk Boleh pak Boleh pak Saya mintanya keterangan Ini tidak boleh pak Oh gitu Boleh pak Oke bapak Kalau boleh tahu Ledakan itu dimana pak ya Kalau ledakannya sih gak tahu Percikan api ini sih Di sekitar sini pak Itu dari angkut kayaknya Di dalam rumah apa Di luar Kayaknya sih di luar ya pak Kita kan udah lewat tadi Sebenarnya Cuman Kedengar suara Dan izin Biar si bapak ini Kandari dia kedapatan Membawa Pelata-pelata Membuat Senjata Nanti mungkin ini Saya belum Saya dengan bapak juga pak Okto pak Dengan okto pak Oh bapak okto ya Oke bapak okto bisa ikut ke Boleh pak Untuk saya mintai keterangan Boleh pak Berasal dari mana barang ini Iya pak Dan untuk apa bapak membawanya Oke ya pak ya Boleh pak Boleh pak Kalau itu memang barang ilgi Diamankan aja langsung pak Maksudnya diambil Iya ini udah saya amankan Oke silahkan diturun pak Oke Saya mau mintanya Baru saja memberikan 25 ribu Betul pak Sebenarnya Thank you Oh kebetulan pak KTP itu saya belum bikin Dimana sih pak bikinnya Bener gitu Bapak belum bikin KTP Belum pak Saya baru pak Baru beberapa hari ya Bikin itu Bikin itu di Kepolisian pak Bapak datangnya ke polisi nanti Dari divisi Bapak membantu bapak Ngebuat KTP nya pak Berarti bapak belum ada KTP ya Belum pak Belum pak Belum oke Berarti nama bapak Okto Escobar pak Coba pereg Ceput kamu ini Cari di data kepolisian Siap dan Siap dan Okto Escobar Iya pak Betul Pakai C pak ya Detail Detail Bener ada gak Di cek dulu Oke saya lanjutin Ini Saya ingin bertanya Ini bapak ini mendapatkan Per part atau bagian-bagian ini Dari mana ya Nah iya Itu mungkin Ada ada Jadi saya itu Kemarin Sedang menjual produk Yang namanya Alat selam pak Nah Alat selam Sama tabungnya tuh Udah trial juga DMS sama kepolisian waktu itu Pak siapa yang dikola kayaknya Yang ngetes Nah ternyata hasilnya bagus Akhirnya saya supply lah Ke Palu Gada Palu Gada Ya Palu Gada Nah pada saat saya kesana Saya ngecek barang Ternyata aman Nah ada Orang yang dateng Nawarin Mau gak barang bagus Katanya Barang apa kata saya Oh ini buat airsoft gun Katanya Oh Airsoft gun Bisa ngapain aja nih Kata saya kan Betul Ya buat mainan anak Juga bisa Oh kebetulan Di kampung saya punya anak Nih pak Tau kan Pake Udah saya beli Ada berapa barang Empat katanya Pas jelas ya Saya liat kok banyak Dua belas ya Maksudnya apa ini Ada empat 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 gini Oh itu satu set Katanya gitu Cuman Saya belum tau Sampai sekarang pak Gimana cara bikin Airsoft gunnya itu Makanya saya bawa-bawa aja ini Gitu Nah itu bapak Menerima dari Siapa pak Warganya Atau mungkin Gak tau pak Pake masker dia Di palugada Nah kenapa bapak Asa nerima pak Kalau emang Saya beli pak Gak nerima sih Nah bapak beli malah Iya Kalau emang tidak tau betul itu Kan namanya pengusaha Pak nyoba dulu Kita maksudnya tuh Mau nyoba dulu Cuman belum tau Gimana caranya Itu bapak ketemu dia Di Palu gada pak Palu gada Menggunakan kendaraan gak Orang itu Pake pak Cuman kayaknya Mobil warga lokal gitu deh Kayak semacam GTR atau apa ya Cuman gak pernah Liat di dealer pak Apa ada ya GTR Saya kurang tau juga Tapi itu berarti Saya kurang tau mobil juga sih pak Sebenernya Berarti itu kendaraan GTR Kayaknya GTR Saya juga Gak bisa bedain pak Mana GTR Mustang itu sebenernya Gak tau sih Pokoknya bagus Bagus Cuman gak pernah Liat di dealer gitu Oke baik Penjara Sebenernya Saya tuh ingin Memberi apa Ingin tau Seberapa informasi Lebih lanjut Bapak dapet dari mana Ciri-ciri orangnya Seperti apa Mungkin bapak pakaiannya Seperti apa Takutnya dia tidak Mengedarkan itu Bukan ke bapak aja gitu Takutnya ke warga-warga lain Tapi harganya sih Lumayan mahal pak Itu saya beli Kayaknya Agak susah deh pak itu Berapa itu emang Bapak beli Berapa ya kemarin 12 itu Saya punya 400 ribu Atau berapa gitu Hampir habis pokoknya pak 400 ribu Untuk berapa Bagian Dari Itu yang bapak ambil Yang bapak ambil itu 44 Berarti kan Berapa sih tadi Oh itu 400 ribu Iya pak Berarti bapak Tidak dapat menjelaskan Siapa yang menjual gitu ya pak ya Sayangnya gak bisa sih pak Karena tidak mengetahui Ciri-cirinya Iya yang saya tahu Masker putih semua Oke Baik Gini pak Mungkin Karena bapak nih Memegang Atau Barang yang ilegal pak Tapi bapak nih cukup Kooperatif Ya pak ya Karena bapak ingin Memberikan keterangan Barang ini berasal dari mana Terus bapak Membelinya tuh di Lokasi yang mana Yang saya cukup Untuk informasinya Lumayan dapat Mungkin bapak tetap terkena Hukuman undang-undang pak Oh iya pak Gak apa-apa Atau dendam Gitu pak Untuk masa kurungan Mungkin Pak Okto nih Tidak terkena kurungan Karena Wah harus kurungan sih pak Tidak Tidak masalah Kalau disini Kalau mendapatkan Informasi dan kooperatif Ke polisi juga Harus menghargai hal itu Tapi mungkin Bapak Saya tahan di ruang tahanan Hanya sebentar Tapi tidak Saya kirim ke Lapas ya pak ya Dibengerti ya pak ya Oh iya Oh ada holding cell Semacam itu ya Ada disini Ada ruang tahanan Sementara pak Nah mungkin bapak Saya tahan disitu Selama Satu dua bulan lah pak ya Oh iya Baik pak Kita gak licin gak apa Cuman Kooperatif aja Ya gak mungkin dong Gue ngomong Silahkan ikut Saya ke lantai dua pak Disini saya lepas Bawa gue dulu ya pak Oh iya pak Oke pak Nanti ketika Masa tahanan sementara Sudah Beres Nanti saya Kesini untuk membuka ya pak Oke Baik Terima kasih banyak ya pak Iya pak Disini ya Lubangnya Ngisi radiator Oh sekarang ngisi belcin di kap mobil Kan lagi nya disini Oh iya Oh iya Oh iya Elsus gak ada gitu Kata-kata apa gitu Hah Enggak Hah Tawa lagi lu ya Hah Tentu gue cek Bang Hah Kita bikin cek lakan aja kan Kita ledakin pump bensin Iya ma'am Duh 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 Dua keluar Duh Makasih Dua 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 Kena juga lagi Kali 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 bilang ya Gue mau ke toilet dulu ya Yaudah sana lu ke toilet Dia jalan Gue kayak ngamanin dia gitu loh Kayak gini Kayak Edi gimana cara buatnya Udah tinggal buat aja itu Ambil aja barangnya di dalam Bintu Min satu kemis ya Kemis biasa Melati Terus Kita gak nyampe 5 menit Meledak lagi disini Udah Udah Gak ngerti lagi gue ya Nih kita harus ada Harus ada escape lane nih Kalau meledak Kita ambil Amankan Barang masukin Langsung ke lantai 1 Pintu belakang Kita keluar Langsung parkur Anjing Gak gini bos Pada saat Kunci aja pintu ini dulu Kan mereka gak bisa buka Eh Lu ma Lu ma Gak pernah ketemu orang kepo Oh iya juga ya Kemana-mana Ini masih ada polisi nih Satu biji nih Tadi dia Masuk semua bro Satu batalion bro Sebenernya gue punya Punya ruangan yang terlarang Cuman pasti Ketahuan aja nanti Ini kalo keram Gagal Gimana guys Yaudah escape lane ya Ini yang emo nya 0 kok Ditaruh di atas sih Oh yang tadi ini ya Astaga 2 kali Gak jelas Gak jelas Gak jelas Gak jelas Cabut 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 Masalah Masalah Cape banget Cape banget Cape banget Gak jelas Gak jelas Gak jelas Gak jelas Cape banget Gak jelas Kenapa bunyi Wey Lu bego Bener itu tadi Lu Wey Dala Pertat gue Bukan Bukan hari kita Ini Bukan hari kita Cabut 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 Mening gue Coyang Grap Coyang 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 Terima kasih telah menonton